Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua dan salam olahraga. Apa kabar anak-anak bapak semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan kuat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Tentunya masih bersama bapak Basuki Rahmat, SPD, guru olahraga yang kreatif dan inovatif masa kini. Pada video pembelajaran sebelumnya telah kita bahas materi pelajaran 1 sub bagian 1 tentang permainan sepak bola. Sebelum memulai pembelajaran, bapak selalu mengingatkan kepada anak-anak semuanya agar tetap menjaga kesehatan agar tubuh selalu sehat, dan juga selalu mematuhi protokol kesehatan mencuci tangan dengan sabun dan memakai masker jika keluar rumah. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari. Pelajaran 1, kombinasi gerak dasar dalam berbagai permainan bola besar. Pada sub pelajaran 2, kombinasi gerak dalam permainan bola vlog. Pada mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di kelas 5 semester 1. Ayo, simak dan amatilah video pembelajaran berikut. Tujuan pembelajaran 1, menjelaskan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola voli. 2, mempraktikkan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola voli. Dalam permainan bola voli, terdapat gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Ketiga gerak ini dapat dikombinasikan dalam permainan bola voli. Bola voli merupakan permainan bergu yang mengutamakan kerja sama tim. Setiap pemain bola voli ditentuk memiliki keterampilan dan menguasai gerak dasar permainan bola voli. Salah satu gerak dasar yang harus dikuasai pemain bola voli ialah mengoper bola pasing. Gerak pasing dapat dilakukan tanpa berpindah tempat. Gerak pasing tanpa berpindah tempat dilakukan dengan mengombinasikan gerak non-lokomotor dan manipulatif. Gerak pasing juga dapat dilakukan dengan berpindah tempat. 1. Kombinasi gerak non-lokomotor dan manipulatif dalam gerakan pasing bawah. Amati tayangan berikut. Gerakan pasing bawah seperti tayangan ini merupakan bentuk pukulan bola menggunakan lengan bawah untuk memantulkan bola. Saat melakukan pasing bawah, kamu harus meluruskan kedua siku di depan badan dan dirapatkan agar bola memantul sempurna. Posisi badan sedikit membungkuk, pandangan mengarah ke bola. Pasing bawah dilakukan jika bola datang agar rendah. Pasing bawah bertujuan agar bola melambung dan memudahkan teman menerima atau memukul bola kembali. Saat melakukan pasing bawah, kamu harus memperkirakan kuatnya dorongan terhadap bola. Ketika bola datang dengan kecepatan tinggi, berikan dorongan yang tidak terlalu keras agar bola tidak melambung tinggi. Lakukan pasing bawah secara mandiri. 2. Kombinasi gerak non-lokomotor dan manipulatif dalam gerakan pasing atas. Apa nama gerakan yang tampak pada tayangan berikut? Bagaimana gerakan yang dilakukan pada kegiatan tersebut? Kemukakan pendapatmu secara santun agar mendapat tanggapan dari teman-teman dan gurunya. Agar kamu mengetahui langkah-langkah gerakan pasing atas, kamu juga dapat membaca sumber bacaan lain mengenai gerakan pasing atas. Praktikan langkah-langkah gerakan pasing atas bersama temanmu. Mintalah temanmu menilai praktikmu dan berilah nilai atas praktik temanmu. Saat melakukan pasing atas, kamu dapat mengombinasikan gerak non-lokomotor dan manipulatif. Gerak non-lokomotor ditunjukkan dengan menekuk kaki dan mengayun lengan ke atas. Gerak ini dilakukan tanpa berpindah sempat. Adapun gerak manipulatif dilakukan dengan mendorong bola ke atas depan. 3. Mempraktikan gerak dasar non-lokomotor dan manipulatif dalam gerakan pasing. Pasing bawah dan pasing atas dalam permainan bola voli mengombinasikan gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Gerakan pasing juga memerlukan konsentrasi dan koordinasi. Mari mempraktikan gerak dasar pasing. A. Pasing bawah Pada pasing bawah, gerakan mendorong kedua lengan ke atas dan ke depan merupakan contoh gerak lokomotor. Memantulkan bola menggunakan lengan merupakan contoh gerak manipulatif. Pasing bawah dapat dilakukan dengan cara berikut. 1. Karilah pasangan untuk melakukan aktivitas ini. Setiap pasangan saling berhadapan sejauh 3 meter. 2. Lambungkan bola ke arah pasanganmu Pasangan memantulkan bola dengan cara mengainkan lengan bawah untuk diarahkan kepada temanmu. Bola yang dimainkan tidak boleh terjatuh menyentuh tanah. 3. Setiap pasangan tidak diperkenankan berpindah tempat. Aktifitas pasing bawah ini dilakukan selama 5 menit. 4. Amati gerakan temanmu. Kemudian bandingkan dengan gerakanmu. Kemukakan perbandingan gerakanmu kepada gurumu. B. Pasing atas Bagaimana cara melakukan gerak dasar pasing atas? Pasing atas dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Siswa mencari pasangan untuk melakukan passing atas. Setiap pasangan saling berhadapan sejauh 3 meter. 2. Siswa melambungkan bola atas ke arah pasangan dengan menggunakan jari-jari dan telapak tangan di atas kepala. Pasangan memantulkan bola ke atas dengan mendorong kedua lengan atas. Bola diarahkan kepada pasangannya. Bola yang dimainkan tidak boleh menyentuh tanah. 3. Setiap pasangan tidak diperbolehkan berpindah tempat. Aktifitas passing atas ini dilakukan selama 5 menit. 4. Amati gerakan temanmu. Kemudian bandingkan dengan gerakanmu. 5. Kemukakan perbandingan gerakanmu kepada gurumu. 6. Passing bawah dan passing atas merupakan gerak dasar permainan bola volley yang harus kamu kuasai. 7. Praktikan gerakan tersebut dengan sungguh-sungguh. Jika terampil mempraktikan gerakan passing bawah dan passing atas, kamu semakin mudah memainkan permainan bola volley. Demikianlah perjumpaan kita kali ini. Untuk video pembelajaran berikutnya, kita akan mempelajari sub-pelajaran 3. Variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola basket. Oleh karena itu, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya. Salam olahraga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!